Ya, halo guys Di video kali ini saya akan membahas salah satu Permasalahan yang global ya Yang akhir-akhir ini dunia dikhawatirkan oleh Salah satu yang namanya virus ya Virus corona ya Seperti kita tau virus corona ini Atau yang biasanya disebut novel coronavirus Atau yang dinamakan juga covid-19 Ini ditemukan pada akhir Desember ya Tepatnya di kota Wuhan, China Dan virus ini menyebar begitu cepat sekali Dan sampai sekarang ini Kita tau belum ada obat atau vaksin Untuk menyembuhkan virus ini Dan ini sangat gempar sekali di dunia ya Bahkan semua orang hari ini melakukan sebuah Tanit bayi dan lain-lain ya Kita lihat di mana-mana masker ya Dan sanitas dan lain-lain Bahkan sampai habis ya terjual di mana-mana Dan ini juga menyebabkan juga perekonomian di dunia juga ya Menghadapi namanya resesi ya Dan ini sangat luar biasa sekali virus ini Nah kita tau bersama bahwa virus corona ini ya Adalah sebuah virus yang menyerang Satu namanya sistem pernafasan Kita tau gejala-gejalanya ya Gejala-gejalanya seperti ya Pusing ya Kita pilek atau flu ya Kemudian batu-batu Sakit temeroka ya Gangguan pernafasan dan juga demam yang tinggi Jadi bagi anda-gejalanya seperti ini Langsung saja lapor ke dokter Atau ke rumah sakit terdekat ya Untuk pencegahan aja ya Jadi supaya kita bisa mencegah lebih baik ya Dan sebenarnya seperti yang saya katakan tadi bahwa Virus ini sampai saat ini belum ada obatnya ya Tapi kita bisa mencegahnya Mencegahnya itu ya itu dengan cara Kita meningkatkan daya tantu ya Itu paling penting sekali ya Mencegahnya itu karena Kalau daya tantu atau imun kita bagus Maka virus itu akan susah untuk terinfeksi ke tubuh kita ya Salah satu pencegahan-pencegahan lain juga Ya ada banyak-banyak cara Yaitu seringkali kita juga harus rajin cuci tangan ya Dengan sabun karena sumber virus ini ya Berasal dari tangan kita ya Biasanya kita pegang muka dan lain-lain ya Dan juga kita wajib juga gunakan masker ya Masker ini juga untuk pencegahan virus bisa masuk Kemudian kita sebisa mungkin bisa hindari kontak dengan hewan ya Kemudian ya perbanyak konsumsi makanan bergisi ya Utamakan sayur-sayuran buah-buahan Kemudian olahraga teratur juga Untuk kita bisa meningkatkan daya tantu kita Kemudian juga kita bisa istirahat yang cukup juga Dan juga kalau boleh jangan konsumsi daging yang tidak matang ya Usahakan daging-daging yang matang Kemudian yang terakhir yaitu kita harus minum juga suplemen Yaitu untuk peningkatan daya tantu ya Dan suplemen hari ini yang saya minum adalah Vital susu ski bubuk dan super green food ya Dimana susu polosu ini dan super green food ini sangat bermanfaat sekali Yang terakhir ini juga bisa bermanfaat juga untuk membantu proses regenerasi sel tubuh ya Dan juga ini bisa menyimbangkan dan membaiki sistem kekebalan tubuh ya Dan yang terakhir ini bisa bermanfaat melindungi tubuh dari bahaya bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya Ya memang banyak sekali ya produk-produk suplemen yang bisa anda konsumsi ya Untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya Dan juga banyak juga ya resep-resep herba lainnya ya Seperti jahe, temulauk, dan lain-lain Dan itu sangat baik juga dikonsumsi Dan saya serangkan untuk kita lebih baik mencegah ya Daripada nanti untuk membantinya Oke, semoga kita semua sehat selalu dan terhindar dari virus corona ya Dan selalu salam sehat selalu Dan salam hebat Luar biasa Thank you Thank you